Menteri Pertahanan, Menhan RI, Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara, IKN, Penajam Pasir Utara, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur, Senin, 18 Maret 2024. Kunjungan kerja kali ini dalam rangka peninjauan tata ruang IKN serta persiapan upacara memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024 yang akan dilaksanakan di IKN, Kalimantan Timur. Dalam kunjungan itu, Prabowo juga turut serta meninjau perkembangan pembangunan Istana Negara untuk kemudian mendengarkan paparan oleh tim konstruksi IKN di lapangan secara langsung berkaitan dengan lokasi dilaksanakannya upacara kemerdekaan 2024 mendatang. Prabowo juga sempat bertegur sapa dengan para pekerja konstruksi di kawasan IKN. Diketahui, Prabowo tiba di IKN pukul 8.40 Wita kehadirannya disambut oleh Pangdam Enam Mula Warman, Kabaranahan Kemhan, Staf Khusus Bidang Keselamatan Publik Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Karohuma Serjen Kemhan, Kapuskon Baranahan Kemhan, PJ. Bupati Penajam Pasar Utara, PPU, Kapolres PPU, dan Dandim 093 Penajam Pasar Utara. Selanjutnya, Prabowo bersama Pangdam Enam Mula Warman Mayor Jenderal TNI Tribu di Utomo. Staf khusus menhan bidang manajemen pertahanan legend TNI, Purnawirawan, Sjafri Syamsudin, Kabaranahan Kemhan Marsda TNI Yusuf Jauhari, PJ. Bupati Penajam Pasar Utara, PPU, Makmur Marbun, melakukan briefing internal di Hunian Pekerja Konstruksi IKN. Usai melakukan peninjauan, Prabowo diserbu salam dan swafoto oleh para pekerja setempat dan kemudian meninggalkan IKN untuk kembali bertugas di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah, Pak-Pak. Terima kasih. 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 Terima kasih.